hai 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 Oke udah lama gue nggak buat konten kayak gini gitu anjing like oke nah gitu ya jadi gue kembali lagi buat konten dari channel suka but ya ini konten dari konten di nggak sampah atres buat episoden mungkin jadi kali ini gue bakal memainkan game yang namanya tuh PC Creator jadi PC Creator ini adalah dua game dari platform Android jadi gue download dulu untuk gamenya itu apa sih gue download gamenya itu berarti gue harus download emulatornya jadi gue nggak bakal main di HP langsung dan gue malas aja buat ngerekot di HP dan di kali ini gue bakal main PC Creator gimana caranya gue bisa ngebuil PC gimana caranya gue ngebuil PC gimana gue bisa bisa punya PC gitu jadi langsung saja main gue belum pernah main ya dan disini kita disuruh untuk create nickname asshole 69 oke play Jesus bisa juga pakai nige nige Afro kita kita pakai nige Afro gitu kan kita disuruh kayak simset let's get acquainted with the function of oke ini ROM inventory skill order exchange coin setting oke less training oke dia Oh jadi kita itu kayak mekanik itu mekanikal eh jadi kalau ada misalnya orang-orang yang mau eh serangnya gede banget nih nah jadi pokoknya kita itu jadi mekanik tempat petulin PC gitu komputer ya jadi sini ada salah satu customer kita jadi dia mau ngerakit katanya komputer baru dari Natasha hello I need a new computer and assemble me a new computer that will meet the following requirement oke motherboardnya socket LGA1151 RAM RAM minimal eh di atas 8 SSD install install fresh driver oke oke create a new PC waduh nih banyak banget cuy jadi gimana ya produk-produknya itu pun dari casing dari dipkul oke ada bintangnya nih dipkul asrock oke intol dan jadi namanya diganti-ganti gitu ya nggak jadi Intel gitu nggak AMD mungkin ya I don't know men confirm pakai thermal paste dari dipkul oke oke kita olesin ya kita olesin biar nggak blue bear cuy oke next RAMnya katanya tadi berapa RAMnya tadi ya dua kali ya dua kali ya 8 giga oke ini VGA dari MSI sebenarnya MSI GT710 cuy kita next aja ini untuk storage-nya HDD nya kita pasang 500 giga aja karena nggak ada gini juga ini SSD tadi dia minta SSD kan dari Natasha cuy Natasha tapi cowok gitu goblok oke untuk power supply dari aerocool 400 watt langsung aja kita sehat ini masih training ya ini masih training kita cuy dipkul oke dipkul 151 bisa 1155 bisa cuy elia soket Oke kita perlu bisa lebih bisa pilih warna cuy oh nggak usah ini masih training soalnya cuy oke run oke tampil aja udah ke PC gue beneran cuy emang gue pakai asrock gitu loh kita disuruh pakai Linux ya tadi oke ini nginstall oke suhunya aman ya suhu prosesor sama GPU nya aman 41 40 ya rata-rata 42-an lah ya 42-an dari VGA sama CPU nya cuy oke lagi installing hardware ini kayak bener-bener kita ngebuild PC gitu loh kayak gimana ya dari ya sedetil itu cuy dari casing lah dari motherboard dan motherboard nya apa komponen-komponennya itu ada mereknya gitu loh ada tipenya gitu cuy jadi kayak VGA ada GT 710 ya tadi dari NSI kalau di PC Creator nya cuy oke kita install dari driver pack nya tadi dia minta driver packs langsung di install jadi kita install aja installing program dan suhunya naik ya ke 50 karena kita nggak idle cuy jadi kita lagi nginstall sesuatu soalnya cuy kita langsung aja searching driver motherboard oke video card jadi kalau misalnya video card atau motherboard kalian atau driver kalian yang nggak kedeteksi itu jadinya kalian itu ketipu mungkin ya karena kalau misalnya nggak kedetek itu mungkin barang atau spare part kalian itu palsu cuy oke kita lanjut aja kita pindah lagi kesini dan kita lihat verify oke kita dapat duit ya kongrut keng kongkong kongkong gratulation you complete the first test and receive a reward and do not stop and continue to complete the test and advance your career a great future awaiting you oke thanks man oke step aja oke nggak usah oke gue punya-punya duit seratus berapa tadi duit gue enjing duit gue berapa tadi oke kita lanjut lagi ya ke pekerjaan kita jadi ada namanya edits hello last time my computer my computer is going so slow please fix it and clear my computer from virus oh jadi virusnya apa virusnya eh komputernya dia itu lola cuy jadi kebanyakan virus jadi lola gitu jadi yang kita harus isi itu katanya install pubg fresh driver install windows oke kita accept ya kita accept cuy kita accept cuy mana PC nya kita bawa kesini dulu hmm OS not install install what the hell oke kita run dulu ya kita run oke dia belum Windows ya tadi ya hah oh kita harus beli gini kita harus beli gini guys bukan 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 kita disuruh beli OS nya dulu cuy kita beli OS dimana anjir lah kalau gue beli OS dimana eh gue nyari ini astaga gimana caranya ya kalau beli OS dimana cuy oke online shop OS oh beli OS kita cuy jadi yang biasa aja ya tadi ya kita beli OS cuy kita beli operation system ya oke kita udah beli jadi kita udah beli hmm inventory gue udah ada OS nya cuy kalau pubg beli lagi gak ya enggak enggak deh kayaknya kayaknya enggak deh kayaknya sih enggak cuy wah beli juga dong beli game pubg ya tadi ya pubg 14 dolar gue beli deh sama apa eset eset tadi apa aja ya lupa gue clean clean trace of oke coba deh ada deh kayaknya gini cuy havas premiere waktu antivirus ya antivirus cuy ini gak usah ya jadi kita kita langsung aja kita bawa kesini kita run kita install dulu beberapa ya kita install windows dulu select jadi ini windows nya dipakai sekali ya gue gak tau deh install itu sama banget kayak di PC cuy PC beneran ya udah kliknya emang ya sih kita nunggu gitu kan nunggu nginstalnya kayak gimana gitu oke windows nya udah ke install tinggal finishing up doang ya oke starting oke namanya asshole 69 ya install oke install nya itu apa tadi cleaner ya untuk nge trash dan driver nya juga installing program jadi kita ini udah masuk di windows ya jadi kita tinggal download-download aja untuk aplikasi yang mau kita download jadi tadi dia mintanya oke kita download PUBG juga kan tadi kan dia minta PUBG cuy jadi kita install juga PUBG selagi nginstal kita searching driver dulu ya kita searching driver kita update semuanya driver nya ya oke udah ke update kita gini clean dulu trash dari PC nya biar gak lola katanya cuy katanya lola cuy tapi ini game bagus loh dia kayak bener-bener aslinya gitu cuy oke udah kita install play oke jalan ya oke tadi kita lihat lagi kita lihat lagi kesana tadi dia mintanya apa oke udah semuanya ya berarti ini udah ya jadi kita verify aja langsung ke dia nya lagi cuy oke oke no thanks jadi kita gak butuh ya ntar aja mungkin kalau kita gini oke kita lanjut lagi ke siapa namanya Christopher optimize OS oke hello lifetime my computer is slowing slow oh jadi ini dua aja cuy ini ada dua aja jadi dia mintanya jadi dia mintanya tadi apa clean trash sama windows doang oke kita beli lagi ya kita beli lagi deh kayaknya kayaknya sih gue beli lagi kita lihat tas dulu deh nah kita harus setiap ada gini kita harus beli cuy jadi kayak gitu kita harus beli terus setiap ada pelanggan kita harus beli terus ya jadi tadi mintanya apa sih yang biasa ya yang biasa ya oh yang biasa Windows biasa kita beli dulu untuk Windows yang biasa 38 ribu sama cleaner 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 tadi gimana ya beli ya udah langsung di gini ya tadi ya oke deh gue langsung terima aja dari Christopher oke gue 5 gue run ya jadi ini ke lokal oh iya jadi ini buat kalian yang pengen tau basic dari komputer jadi kalian harus main game ini dulu sebelum kalian ngerakit komputer gitu karena disini bagus juga sih edukasinya karena jadi kalian bisa lebih mengetahui dulu basic basicnya seperti komponennya apa yang harus dibutuhkan itu apa dan jadi kalian bisa tau gitu masalahnya dimana misalnya yang kayak tadi itu cuy apa PC nya dia itu lola katanya katanya kebanyakan sampah jadi kita download apa saya kayak tadi CC cleaner gitu jadi kita bisa tau cuy mana-mana problemnya gitu jadi untuk misi-misi kali ini sih belum belum berat-berat banget nih yang umum-umum aja belum ada yang komponennya rusak gitu kan kan ada biasanya yang harus ganti VGA kita buat Aideno karena tadi tampilan shop juga ada gue beli spare part gitu cuy oke jadi kita udah masuk kita install dulu apa install apa ya tadi ya install ini sama driver ya kayaknya eh bener gak sih oh enggak enggak ini doang ini doang kita search stress saja sama nginstall aja kan tadi kan kita lanjut aja katanya ada sebelah cmb oke no trash kita matiin oke 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 pak udah pak ya lumayan dapet duit no thanks oke jadi mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini jadi mungkin gue bakal lanjutin juga untuk game ini stress teru aja gitu ngerakit-rakit PC ada problem-problemnya gitu dari OS sampai komponen sampai ke internal atau eksternalnya jadi kita bisa tahu gitu cuy jadi keren juga sih ini game aja jadi gue mau mainin lagi cuy jadi jangan lupa stay tune aja di channel gue jangan lupa like subscribe share juga ya channel ini jadi gue balik lagi buat konten jesus christ man oke itu aja guys thank you for watching and see you guys for the next video